Gara-gara tidak diberi uang, pengamen badut mengamuk kepada seorang wanita penjaga toko di kota Padang, Sumatera Barat. Pengamen badut Doraemon ini mengamuk menggunakan pisau, diduga dalam keadaan mabuk. Inilah video yang direkam korban saat riba cekcok dengan pengamen badut berkostum Doraemon di sebuah toko aksesoris Jalan DRM Hatta No. 29, Kelurahan Cupak Tangah, Kecamatan Pau, Kota Padang, Sumatera Barat. Korban yang merupakan penjaga toko tersebut sempat didorong dan diancam dengan pisau. Korban yang ketakutan juga berteriak minta tolong kepada warga yang melintas. Tak terima atas kejadian ini, korban membuat laporan ke Pulau Sekpau. Polisi mendapat laporan langsung menangkap pelaku dengan barang buktis bila pisau digunakan untuk mengancam korban. Saat kejadian pelaku mengaku kesal tak diberi uang, ditambah lagi dirinya dalam pengaruh minuman keras. Si badut ini, badut Doraemon, sebagaimana kita ketahui bersama, namanya Andre Si Naga, datang ke toko mengamen, kemudian tidak diterima oleh temin toko, kemudian terjadi ribut, kemudian terjadi kata-kata kotor di sana, karena badut merasa tidak senang, kemudian mengeluarkan senjata tajam dan melakukan pengancaman kepada korban, sehingga korban ketakutan terjadilah dorong-mendorong di sana. Atas perbuatannya, pelaku terancam pasal berlapis dengan ancaman hukuman di atas 10 tahun penjara. Ulfangus Riyadi melaporkan dari Padang, Sumatera Barat.